Kisah Nabi S.A.W. dan Yahudi Buta Terdapat beberapa kisah yang berlaku antara Rasulullah S.A.W. dan seorang Yahudi Buta. Antara kisah yang masyur dan sering kita dengar di meja-meja penceramah adalah Di Pasar Madinah terdapat seorang Yahudi miskin dan buta. Lelaki ini sentiasa mengingatkan orang yang lalu hampir dengannya dengan berkata kepada mereka Muhammad adalah seorang pendusta dan penyihir. Di samping itu juga, dia sering mengejek dan menghina Nabi S.A.W. Disebabkan itu, Rasulullah S.A.W. sering mensiarahinya pada setiap pagi untuk memberi makan kepada lelaki tersebut tanpa Rasulullah S.A.W. berkata sesuatu atau memberitahu siapa dirinya. Nabi S.A.W. melasimi hal tersebut sehinggalah Baginda S.A.W. wafat lalu tiada lagi yang memberi makan kepada lelaki tersebut. Pada suatu hari, Abu Bakar Ra bertanya kepada Aisyah Ra, adakah terdapat sunnah daripada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. yang tidak aku lakukan. Aisyah Ra menjawab, sesungguhnya engkau telah mengikuti kesemua sunnahnya melainkan satu perkara. Lalu Aisyah Ra menceritakan bahwa Rasulullah S.A.W. sentiasa memberi makan kepada seorang Yahudi yang buta pada setiap pagi. Setelah itu, Abu Bakar Ra terus mengambil makanan dan pergi ke rumah lelaki tersebut untuk memberinya makan tetapi Yahudi tersebut menyedari bahwa orang yang memberinya makan ini bukanlah orang yang sama seperti sebelum ini. Yahudi itu bertanya kepada Abu Bakar siapakah yang memberinya makan sebelum ini. Lalu Abu Bakar mengatakan bahwa beliau adalah Rasulullah S.A.W. Apabila mendengar sahaja penjelasan daripada Abu Bakar Ra, Yahudi itu menangis dan menyesal dengan perbuatannya yang sering menyakiti Nabi S.A.W. dengan kata-katanya. Akhirnya, Yahudi tersebut masuk Islam akibat daripada perbuatan Nabi S.A.W. itu. Setelah kami meneliti serta cuba untuk mencari sumber dan kesahihan kisah ini, kami tidak menjumpai asal atau sumber kisah ini. Untuk itu, kita tidak dibenarkan untuk menyebarkannya kepada orang lain kerana kisah ini tidak tabit daripada Nabi S.A.W. Di sana terdapat sebuah kisah yang sahih di antara Rasulullah S.A.W. dan seorang budak berbangsa Yahudi. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik Ra berkata, Maksudnya, terdapat seorang budak Yahudi yang membantu Nabi S.A.W. menderita sakit. Maka Nabi S.A.W. datang kepadanya untuk mensiarahinya. Lalu Baginda S.A.W. duduk di bahagian kepalanya sambil bersabda, Masuklah kamu ke dalam Islam. Budak tersebut melihat ayahnya yang berada di sisinya. Ayahnya berkata kepadanya, Taatlah kamu kepada Abu Al-Kasim Rasulullah S.A.W. Maka budak tersebut memeluk Islam. Setelah itu, Nabi S.A.W. keluar daripada rumahnya sambil bersabda, Segala puji bagi Allah yang telah membebaskannya dari api neraka. Riwayat Al-Bukhari, 1356 Penutup kesimpulannya, Terdapat banyak kisah-kisah berkaitan Rasulullah S.A.W. Yang sering diungkapkan di meja-meja penceramah. Namun begitu, Kita perlulah mengenalpasti akan kesahihannya Kerana menyandarkan sesuatu yang tidak sahih kepada Nabi S.A.W. Adalah termasuk di dalam pendustaan kepada Baginda S.A.W. Akhirnya, semoga Allah mengurniakan kita akhlak yang terpuji Sebagaimana junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W. Yang sentiasa disenangi oleh bangsa dan agama lain. Amin. Walau alam.